Ganjar Pranowo, baca pres RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sabtu lalu melaksanakan pertemuan dengan para generasi Z dan milenial Bali di Kebon Vintage Cars Bali Klasik di Danpasar. Agenda tersebut dilaksanakan pasca mengikuti acara konsolidasi PDIP Bali yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dalam perjalanan ke lokasi pertemuan, nampak ada hal yang menarik dari kendaraan yang ditumpangi Ganjar. Baca pres dari PDIP ini dijemput menggunakan mobil bersejarah milik Ibu Fatmawati Soekarno, yaitu Plymouth Deluxe. Mobil berkapasitas mesin 4000 cc ini diproduksi tahun 1948. Plymouth Deluxe dan Special Deluxe ialah mobil pabrikan Amerika. Bersama sopir Niluh Nita Prabaningsi, Ganjar memilih untuk duduk di depan. Budi Sembiring sebagai pelaksana menuturkan mobil tersebut ialah simbol atau analogi Ganjar diantar menuju kursi Presiden RI menggunakan mobil milik istri Presiden pertama RI Bung Karno, sekaligus ibu dari Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Sementara di titik acara tidak kurang dari seribu orang tampak memenuhi lokasi yang sebagian besar didominasi anak muda usia 17 hingga 28 tahun. Saat tiba di lokasi Ganjar langsung disambut oleh anak muda dengan antusias yang sangat tinggi, dari yang mengajaknya foto bersama hingga meminta Ganjar memberi tanda tangan. Diskusi milenial pun mengisi acara di kawasan Biaung dan Pasar. Kiki Syah, Sang Putu Aryaso, Kompas TV, dan Pasar Bali.